Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman Video lanjutan saya tentang persemayan biji durian yang telah saya lakukan Dimana pada video saya sebelumnya itu saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian Tentang cara kita melakukan persemayan atau perkecambahan biji durian Dan sekarang saya akan perlihatkan lagi dari biji durian yang telah kita semaikan atau kita kecambakan ini Nantinya saya akan pindahkan ke media polybag untuk saya lakukan penanaman Yang dimana nanti dari hasil penanaman yang telah kita lakukan itu nantinya bisa menjadi bibit durian yang kita persiapkan untuk penyambungan Jadi nantinya biji durian yang telah saya kecambakan ini atau saya semaikan ini saya akan cabut Untuk saya pindahkan ke media polybag Karena disini saya lihat dari biji durian saya ini sudah mulai tumbuh perakarannya Jadi ini waktunya untuk saya lakukan pemindahan sebelum nanti muncul tunas Tunas-tunasnya Jadi sebelum muncul tunas dari biji durian ini kita harus sudah lakukan pemindahan Baik langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian Bagaimana cara kita memindahkan biji durian yang telah kita semaikan atau kita kecambakan Caranya cukup mudah tinggal kita lakukan pencabutan seperti ini Ini saya kasih contoh seperti ini Ini biji durian saya sudah mulai berkecambah atau sudah mulai muncul akar seperti ini Jadi ini sudah waktunya untuk kita lakukan pemindahan sebelum nantinya dari biji durian ini mengeluarkan tunas Jadi inilah biji durian yang telah saya kecambakan Dan siap untuk saya lakukan pemindahan untuk saya lakukan penanaman nantinya ke media polybag Ini saya cabut satu persatu semua Semua ini sepertinya sudah mengeluarkan akar Jadi pada saat kita melakukan perkecambahan biji durian itu Usahakan masih memiliki akar seperti ini Jangan sampai sudah muncul akar-akar serabutnya Ini kebetulan masih semacam akar tunggang yang tumbuh Jadi ini sudah waktu yang tepat untuk kita lakukan pemindahan Ini saya simpan di wadah dulu Kita cabut satu persatu Ini seperti ini sudah agak memanjang Ini semua dari biji durian saya sudah tumbuh dengan baik Ini bisa kita lihat para sahabat hasil persamaan yang saya lakukan Semua dari biji durian saya sudah berkecambah dengan baik Ini ada sebagian yang belum Mungkin pengaruh dari biji yang kurang bagus Ini sudah semua Ini ada sebagian dari biji durian saya yang pertumbuhannya kurang baik Jadi inilah tujuan kita melakukan seleksi atau perkecambahan biji durian Agar kita tahu mana nantinya biji durian yang bagus tumbuhnya dengan yang kurang bagus tumbuhnya Seperti ini contohnya Ini malah belum mengeluarkan akar sama sekali Jadi inilah tujuan kita melakukan persemayan seperti yang saya lakukan ini Agar kita tahu yang mana nantinya biji yang bagus tumbuhnya Baik para sahabat pencinta tanaman durian Inilah hasil perkecambahan atau persemayan biji durian yang telah saya lakukan Dan setelah kita lakukan pencambutan seperti ini Langsung kita lakukan penanaman ke media polybag Jadi ini saya akan langsung melakukan penanaman di polybag Baik ikuti terus video saya Baik para sahabat pencinta tanaman durian Inilah nantinya tempat saya lakukan penanaman biji durian yang telah saya lakukan perkecambahan Dimana yang saya gunakan disini adalah polybag dengan ukuran 12 cm x 17 cm Dan untuk media tanam yang saya gunakan disini yaitu Saya menggunakan campuran sekam padi lapuk, sekam bakar dan tanah Dimana untuk perbandingan yang saya gunakan disini Untuk sekam padi lapuk itu 2, sekam bakar 2 dan tanah 1 Memang disini tanah sedikit saya gunakan Agar nanti dari media tanam yang saya gunakan untuk pemibitan dari durian saya ini Nantinya tanah bersifat poros sehingga nanti akar itu mudah tumbuh Dan nantinya juga tanah tidak mudah padat Sebelum kita melakukan penanaman dari biji durian yang telah kita kecambakan atau kita semehkan Terlebih dahulu kita siapkan bahan yang akan kita gunakan Yang pertama disini yang saya akan gunakan itu semacam batang kayu kecil Dimana tuja nanti saya menggunakan dari batang kayu kecil ini untuk menancapkan atau membuat lubang Untuk melakukan penanaman dari biji durian saya yang sudah kecambakan ini Karena kita lihat dari perakaran dari durian ini sudah mulai tumbuh memanjang Jadi nanti kita gunakan semacam kayu kecil Kemudian yang berikutnya kita siapkan air Nantinya setelah kita lakukan penanaman kita lakukan penyiraman Baik langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penanaman biji durian yang telah kita kecambakan Caranya cukup mudah tinggal kita membuat lubang seperti ini Kita tancap kayu yang kita gunakan itu Kita kira-kira nanti ukurannya itu tergantung dari panjangnya kecambah dari durian ini Ini kita buat lubang Biar agak dalam sedikit karena nantinya kita agak tekan Ini kita buat lubang Kira-kira kedalaman lubang yang kita buat itu kurang lebih sedalam 2 cm Walaupun nanti dari kecambah durian itu ada yang panjang atau yang pendek Nantinya bisa kita atur dari kedalamannya pada saat kita lakukan penanaman Baik selesai para sahabat Setelah itu kita ambil biji durian yang kita sudah kecambakan Tinggal kita lakukan penancapan seperti ini Untuk penancapan disini juga untuk biji itu kita masih sisakan sekitar 1 per 2 bagian Ini caranya seperti ini Kita tekan Ini Ini yang agak panjang akarnya Kita tekan seperti ini Inilah tujuan kita menggunakan semacam kayu kita buat seperti ini Apabila dari kecambah durian yang sudah memanjang seperti ini Nantinya pada saat kita lakukan penanaman itu tidak patah akarnya Calon akarnya Baik para sahabat Inilah hasil penanaman yang telah saya lakukan pada biji durian yang telah saya kecambakan Setelah kita lakukan penanaman seperti ini Kemudian langkah berikutnya itu adalah Kita ambil air dan kita lakukan penyiraman Dimana tujuan kita lakukan penyiraman itu agar nantinya dari biji durian yang sudah kita lakukan penanaman ini Nantinya untuk akarnya itu bisa langsung menyatu dengan tanah Jadi ini saya akan lakukan penyiraman Untuk penyiraman disini yang kita lakukan secukupnya saja Jangan sampai terlalu Pasah Ini sudah Hasilnya seperti ini Dan bisa kita lihat para sahabat Karena media tanam yang saya gunakan ini bersifat poros Jadi air itu sangat mudah cepat sekali meresap Ini Baik para sahabat pencinta tanaman durian Inilah hasil penanaman biji durian yang telah saya lakukan Dan untuk perawatan selanjutnya Tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam biji durian yang telah kita lakukan penanaman ini Usahakan untuk media tanamnya kita jaga kelembapannya Jangan sampai kering Dan saya sarankan Untuk media tanamnya disini Jangan juga sering kita lakukan penyiraman Atau tanah sering terlalu basah Nantinya bisa mengakibatkan pembusukan pada Akar dari biji durian yang telah kita lakukan penanaman ini Baik para sahabat pencinta tanaman durian Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan Cara kita melakukan penanaman biji durian yang telah kita kecambakan Dan untuk video-video berikutnya Saya akan perlihatkan lagi Tentang perawatan dari Hasil biji durian yang telah kita lakukan penanaman ini Pada saat nanti biji durian kita sudah tumbuh dengan baik Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman durian Sampai jumpa di video selanjutnya